Oke Jum, kalian pengen unlock fitur Breven, tapi masih kesulitan cara unlocknya kan? Nah, Bang Ojan bakalan bagiin 4 cara berbeda yang bisa kalian lakuin buat unlock fitur Breven Jum. Nah sebelum kalian skip ke pertengahan video dan lewatin iklan-iklan buat modal Bang Ojan ngopi dan ujung-ujungnya Bang Ojan kagak ngopi, mendingan ada bagusnya, ditekan dulu tombol subreknya Jum. Oke, unggas. Oke anak-anak, masih ditemani sama Mimin Ojan. Jadi tugas Bang Ojan hari ini, bantu kalian untuk unlock fitur Breven di HP Android. Nah, apa kalian tahu apa itu aplikasi Breven? Yang nggak tahu aplikasi Breven berarti kalian doyan molor. Nah jadi aplikasi Breven itu adalah sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai command line. Kalau misalkan di komputer itu adalah CMD atau command prompt. Nah jadi kalian bisa menjalankan perintah ataupun file tanpa menggunakan komputer Jum. Nah kenapa harus menggunakan aplikasi Breven? Soalnya nggak semua pasukan sabun itu punya komputer, nggak semua pasukan sabun itu punya HP 2. Kalau yang punya Bini 2 itu beda lagi urusannya. Oke, untuk step yang pertama kalian download aja aplikasi Brevennya di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung download aja di Google Play Store. Ya mungkin versinya bakalan berbeda Jum. Oke, untuk step yang pertama menggunakan komputer. Ini buat yang punya komputer ataupun laptop ya. Nah kalian buka aplikasi Stellan di HP Androidnya. Kemudian gulir aja ke bawah dan cari tentang telepon. Kalian klik aja seperti biasa, kemudian gulir ke bawah dan cari build number. Nah kalian sepakin aja sebanyak 7 kali. Sampai opsi pengembangnya muncul, kemudian tekan kembali dan pilih sistem Jum. Nah kemudian kalian pilih lanjutan, dan disitu ada opsi pengembang. Kalian klik aja, kemudian gulir ke bawah dan cari USB Debugong. Nah itu harus kalian aktifkan. Nah jadi kita aktifkan aja seperti biasa, kita tekan OK. Selanjutnya kita siapkan kabel USB yang sudah terhubung ke komputer ataupun ke laptop. Nah kita colokin ke HP Androidnya dalam keadaan menyala. Oke, selanjutnya kita tutup aja Stellan-nya. Kemudian kita buka aplikasi Breven-nya. Nah di layar komputer, kita buka Google Chrome atau browser. Kemudian kita ketik aja Breven.sh, kemudian tekan Enter. Nah disitu bakalan ada aktifkan Xiaomi atau sesuai tipe HP Android kalian. Nah nanti di HP Androidnya itu aplikasi Breven bakalan otomatis terbuka. Dan sekarang kalian sudah bisa menggunakan aplikasi Breven. Oke next, buat metode yang kedua. Nah metode yang kedua ini menggunakan fitur yang bernama Debugging Port. Atau menggunakan hotspot atau Wi-Fi. Jadi kalian harus menghidupkan hotspot ataupun Wi-Fi terlebih dahulu. Nah sekarang kita buka aplikasi Breven-nya. Kemudian kita pilih developer atau yang paling sebelah kanan. Nah selanjutnya kita geser aja ke bawah. Kalian bakalan ngeliat ada tulisan atau fitur proses Debug Near Cable. Nah kalian aktifkan. Kemudian kalian keluar dan kembali ke aplikasi Breven. Nanti bakalan berubah. Nah kalian pilih disitu ada Wireless Debugging Port. Nah kalian klik aja. Kemudian kalian pilih yang paling sebelah kiri. Oke. Nah selanjutnya gulir ke bawah. Kalian klik lagi fitur yang tadi. Klik di bagian fiturnya. Kemudian gulir ke bawah. Kemudian klik fitur yang kedua. Nah kalian klik aja seperti biasa. Di dalamnya itu ada angka. Nah angka itu harus kalian salin. Nah caranya kita gulir aja ke bawah. Kemudian kita klik. Dan kita isi pakai angka yang tadi ada di fitur Debugging Port. Nah kalau bisa sudah sekarang kita tekan aja jalankan. Dan tunggu proses menyambungkan sampai selesai. Oke kalau bisa sudah selesai. Sekarang kalian boleh tutup aplikasi setelannya. Kemudian kembali ke aplikasi Breven. Dan sekarang aplikasi Breven sudah bisa digunakan. Oke untuk metode yang ketiga. Nah untuk metode yang ketiga ini jauh lebih mudah dibanding metode yang kedua tadi. Oke sekarang kita buka aja aplikasi Brevennya seperti biasa. Kemudian kita pilih developer atau yang paling sebelah kanan. Nah selanjutnya kita geser aja ke bawah. Dan kita aktifkan USB Debugging. Nah kita tekan OK. Dan di bawahnya ada tulisan atau fitur ADB melalui jaringan. Nah kita aktifkan. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita tutup aja. Dan kita buka aplikasi Brevennya. Kemudian kita pilih ADB. Nah tunggu proses aplikasi sampai terhubung. Dan aplikasi Breven sudah bisa digunakan. Oke untuk metode yang keempat atau yang terakhir. Ini yang paling simple, paling mudah dan permanen. Jadi meskipun di restart. Aplikasi Breven masih tetap bisa dibuka. Sekarang kita buka aja aplikasi Breven. Kemudian kita klik aja tulisan root. Nah tunggu proses selama 5 detik. 3, 2, 1. Kemudian kita tekan aja sebelah kiri. Dan aplikasi Breven sudah siap digunakan secara permanen. Oke jadi itulah keempat metode paling mudah. Cara unlock atau cara membuka aplikasi Breven di HP Android. Kalau misalkan ada pasukan sabun yang tahu triknya lebih mudah lagi. Lebih simpel lagi boleh komentar di bawah. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Semoga amal ibadah. Semoga di sekitar dan jodoh kalian dimudahkan. Bahwa jenis pamit soalnya canibak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. sub indo by broth3rmax Terima kasih.